Cebol, cebol, aku sedih dan benci mendengarnya, tapi itulah yang terjadi. Aku kerap dipanggil cebol oleh teman-temanku. Cebol, cebol, aku sedih dan benci mendengarnya, tapi itulah yang terjadi. Aku kerap dipanggil cebol oleh teman-temanku. Tubuhku memang tak sempurna, tak sampai satu meter. Sekilas aku seperti anak balita, padahal usiaku sudah 13 tahun. Padahal gampang saja bila ingin membuatku senang. Panggillah aku Fahrul, nama yang bermakna bagus dan penuh doa kemauan orangtuaku. Ya, Fahrul bermakna selalu terkabul keinginannya. Rupanya orangtuaku berharap bahwa aku bisa menjadi orang sukses. Sama seperti lainnya, aku ingin memiliki tubuh normal. Tapi takdir berkata lain. Selain tubuhku yang sangat pendek, kedua kakiku pun tidak lurus sempurna. Hingga aku kesulitan berjalan. Ini membuatku terkadang tak percaya diri. Diam, kacau. Diam? Iya. Kenapa diem aja? Takut atau enggak? Enggak takut. Tapi kenapa gini? Ya, sudah. Itu. Takdirnya begini. Untunglah aku memiliki orang tua yang tak malu dengan kondisiku. Aku tak pernah mau bersembunyi. Aku berani bertemu banyak orang. Hingga aku terbiasa dengan tatapan aneh bercampur geli setiap mereka melihatku. Asalkan satu hal. Jangan panggil aku cebol. Itulah mengapa hingga saat ini aku masih bersekolah. Meski orangtuaku sangat mencemaskanku. Memang jarak antara rumah dan sekolahku lumayan jauh. Untuk menuju ke sana, aku harus dua kali berganti kendaraan umum. Nah, inilah kendaraan pertamaku. Mobil pick up. Hal ini sudah biasa di desaku. Mobil pick up disulap menjadi angkutan umum. Selepas naik pick up, aku akan melanjutkan perjalanan dengan angkutan bis. Tak begitu lama, sampailah aku di sekolahku. SMP Negeri 1 Kejajar Wonosobo. Rasa percaya diriku membuktikan semuanya. Bahwa aku aman-aman saja selama di perjalanan. Buktinya aku banyak dibantu orang. Nanti naik mobilnya dipopong sampai josari. Atau naik mobil, tekan sampai josari dipopong lagi. Josari kejajar dipopong lagi. Kini aku sudah kelas 2. Aku memiliki banyak teman. Tentu saja tidak semuanya baik. Karena ada saja di antara mereka yang selalu menjahiliku. Cebol, 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 cebol. Mereka benar-benar tak memperhatikan kerasaanku. Sebisa mungkin aku tak mengirakan mereka. Tapi bila keseringan, aku sungguh tak tahan. Untunglah aku langsung teringat nasihat Bapak. Kalau enggak namanya, enggak boleh. Kalau enggak namanya, kalau-kalau cipun, pendek itu, jangan ditangkapi. Di sekolah, aku paling suka berdiskusi dan berdebat dengan teman-temanku yang lain. Suaraku memang kecil. Sekecil tubuhku. Tak pelak lagi. Banyak yang tertawa bila aku berbicara. Tapi tak kupedulikan. Karena aku ingin jadi anak pintar dan berprestasi. Aku semakin bersemangat dan percaya diriku pun semakin tinggi. Kalau mengecek, enggak ya biasa. Misalkan diskusi, kemudian presentasi ke depan, mesti kan semuanya tawa dulu. Tapi dianya pede aja. Sekulang sekolah, biasanya aku akan bermain sepuas-puasnya dengan teman-temanku. Aku tak mau kalah dengan teman-temanku yang normal. Jika mereka bisa naik sepeda, aku pun bisa. Bahkan bisa mengayuh lebih kencang. Aku berani jika mereka mengajakku balapan. Siapa takut? Selain bermain sepeda, aku pun terbiasa bermain sepak bola. Rame-rame setiap sore aku menendang bola kesana kemari. Lucu memang. Karena kakiku pendek dan bengkok, maka tendanganku pun tak pernah bisa mengarah sempurna. Meskipun aku jarang bisa membuat gol, tapi aku senang karena olahraga bisa membuatku tumbuh sehat. Ya, cacat fisik takkan membuatku jadi manusia yang beda. Tuhan menciptakan makhluknya dalam keadaan dan tentuk yang terbaik. Aku tak mau kekurangan ini jadi kelemahan. Apalagi menjadi halangan untuk bisa berbuat lebih banyak. Aku optimis dapat berbuat lebih baik seperti anak-anak normal lainnya. Ya, semangat menjalankan-jalankannya. Untuk membahagiakan orang-orang yang berasa. Terima kasih telah menonton!